Cuaca ekstrim yang terjadi pada Rabu malam 6 Oktober membuat perahu yang juga menjadi tempat tinggal Sanusi seorang nelayan di RP6 RW4 Kelurahan Lingkas Ujung terbelah menjadi dua. Sanusi menceritakan saat kejadian pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah cuaca tiba-tiba berubah ekstrim di mana angin kencang dan hempasan gelombang menerjang perahu yang sudah menjadi tempat tinggalnya selama tiga tahun ini. Sebelum terbelah dua, birnya sempat mendengar beberapa kali bunyi retakan kayu hingga akhirnya memutuskan meloncat meninggalkan perahunya sebelum terbelah menjadi dua bagian. Sehari-harinya Sanusi bekerja sebagai nelayan mencari ikan di laut. Terkadang di waktu senggangnya, ia juga mencari botol atau kaleng yang hanyut di laut untuk menambah penghasilan hariannya. bunyi pertama. Sekali lama-lama bunyi lagi. Kelihat susah kayunya terbuka lari naik begini itu lepenya itu, Iya. Sudah naik aku. Oh, patah sudah perut. Sudah sanggung kita lompat. Langsung patah. Oh, pas bapak lompat itu langsung patah? Iya, langsung patah. Ada juga bontanya sedikit. Yang sering banyak masuk air itu, soalnya mas naik-naik air kiri kanan. Ini masuk lagi air, dia ini ke pinggirannya itu. Kita baru masaya. Minta perawannya, kalau ada bisa, diganti perawannya. Karena ini mata pencairan bapak juga. Sudah berapa lama sih bapak tinggal di kapal? Tiga tahun. Dua tahun? Tiga. Sementara itu, warga RT6 Keluarhan Lingkas Ujung, Sudirman mengatakan, saat kejadian, dirinya melihat langsung peristiwa perahu milik Sanusi yang terbelah menjadi dua bagian. Dimana penyebabnya tidak lain karena perahu sudah tidak bisa lagi menahan ombak yang menghempaskan perahu tersebut. Ia juga melihat saat Sanusi loncat dari perahu untuk menyelamatkan diri saat malam itu. Maju perahu tidak bisa sudah tampuk. Terpata patah sayapnya itu sendiri. Tunggu pinggirannya begitu patah. Tidak sanggup juga sudah terpata. Jadi begitu bunyi mau patah, langsung dibuang. Sudah ini tasnya naik di sini, dilempar naik. Baru loncat juga naik. Begitu loncannya di sini, langsung terpata dua sudah. Tidak sanggup terapiannya. Jan Nuryansyah melaporkan.